Sekarang ini kita ambil gambaran bagaimana orang itu bersahabat Para sahabat itu bersahabat dengan Rasulullah SAW Bersahabat itu bukan sekedar berteman Melazimi, duduk, mengambil ilmu, berkumpul dan lain sebagainya Tentunya selalu memiliki bekas Dan bekas itu dirasakan oleh siapapun yang duduk Begitu juga yang dirasakan oleh sahabatnya Rasulullah SAW Jadi rasa bersahabat dengan Rasulullah SAW itu bagi para sahabat Wa min hazaal ma'na na'lam ma'kana inda sahabat Min muhabbatin wa shauqin tijaha Rasulullah SAW Yakoonu ahaduhum fi wakti raحتih Wajulusi ma'a usratih Fayaheiju fi kalbihi Dikrul habibi Sallallahu alaihi wa sallam Fayaqomu Wa yatruku bayitahu wa ahlahu wa ta'amah Wa yadhab liyatarqab Hel yabduu lahul habib Sallallahu alaihi wa sallam Atau hal yasmak sotahu Atau hal yagloohu lahu min alhijir Atau fi masjid Atau ala shari'ah Wala yagiru lahu qarar Hatta yakhala Aynahu biwajhi nuri l-anwar Sallallahu alaihi wa sallam Wa minhu sar al-fikr indahum Kayfa nufariquhu Fi alami al-baqa Hatta walau dakhalna al-jannah Wa minhuna ja'atil ayah Lahum tubasyiruhum Bi murafaqatihi La bi murafaqatihi La mufaraqatihi Wahakadha yakunul hal Indah kulli manzaq Ma'na sohbah Wa'arafa ahlal iftiqar ila Allah Disini dikatakan Kita bisa mengenali Para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam itu Ketika mereka Bersahabat dengan Nabi itu Mereka itu bukan sekedar berteman Tetapi mereka adalah orang-orang Ahlul mahabbah Orang yang benar-benar cinta Kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam Dan selalu merindukan Rasul sallallahu alaihi wa sallam Jadi Nanti kalau waktu bekerja Ya Tiba-tiba muncul perasaan rindu sama Rasul sallallahu alaihi wa sallam Ditinggal itu kerjaannya Terus berangkat ke masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Atau ada orang itu lagi istirahat sama anaknya sama keluarganya Sama anak istrinya Sedang Menghibur diri dan lain sebagainya Lagi duduk enaknya gini Tiba-tiba Muncul rasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Akhirnya dia bangun Dia tinggalkan rumahnya Dia tinggalkan keluarganya Semuanya dia tinggalkan hanya untuk ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Karena itulah Seorang sahabat pernah mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam Ya Rasulullah Bila kami ini di depanmu Kami selalu ingat akhirat Selalu Seolah-olah kami di surga Tapi kalau kami sudah kembali ke tengah keluarga itu Sudah Urusan-urusan itu datang semuanya Urusan Ekonomi Urusan Keluarga Urusan Macem-macem permasalahan itu datang Tapi bila kami di hadapanmu Tidak ada permasalahan itu sama sekali Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Kalau seandainya keadaan kalian Setelah pulang di rumah Seperti keadaan kalian disini bersama saya Maka kalian akan disalamani para malaikat Di jalan-jalan Kamu akan Diajak salaman oleh para malaikat Di jalan-jalan Kenapa demikian Itulah Kalau kita lihat keadaan para sahabatnya Nabi Sallallahu alaihi wa sallam itu Mereka itu sama sekali tidak mau pisah Biar sebentar pokoknya harus lihat Kalau tidak lihat orangnya Wajah yang paling terang beneran Wajah yang paling indah Yaitu wajah Nabi sallallahu alaihi wa sallam Nabi keluar enggak dari rumahnya Nabi kelihatan enggak di jalannya Itu Sehingga Terkadang para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam itu Pagi keluar Malam Larut malam baru pulang Nabi masuk rumah Ini baru masuk rumah Kenapa Karena selalu ingin melihat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Padahal para sahabat itu Kalau sudah duduk di dalam Majlisnya Nabi sallallahu alaihi wa sallam Mereka itu tidak bisa melihat Nabi Loh kenapa Segan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Jadi mereka itu Merasakan kewibawaan Nabi luar biasa Jadi kebanyakannya itu hanya tertunduk kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam Yang kuat melihat Rasulullullah Bisa hanya Berapa sahabat saja Yaitu para kulafak Rashidin Terutama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar Itu pun kalau melihatnya itu Agak jarang Melihat sedikit Makanya Sebagian sahabat itu kalau disuruh Menceritakan rupa Bentuk fisik wajah Nabi sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallahu alaihi wa sallu alaihi wa sallam itu terkadang kurang hafal kenapa? jarang melihat mata ke mata kepada Nabi SAW kebanyakan menundukkan wajahnya kepada Nabi Muhammad SAW yang hafal-hafal itu adalah anak-anak yang masih kecil-kecil karena apa? kecil belum terlalu mengerti, tapi hafal oh dulu Rasulullah SAW begini, wajahnya begini matanya begini, ini begini dan lain sebagainya makanya inilah kerinduan yang ada di sahabatnya Nabi SAW makanya sering kita dengar tentang sahabat thawban sahabat thawban ini radiyallahu anhu adalah seorang sahabat gak punya duit orang miskin tetapi cintanya sama Rasulullah SAW luar biasa sehingga dia mengatakan ya Rasulullah kok berhari-hari gak ketemu sakit thawban ini sakitnya itu seperti orang yang kepikiran yang sangat luar biasa jadi seperti menanggung beban luar biasa kemudian dia ketemu Nabi SAW di satu jalan kemudian ditanya sama Nabi SAW kenapa engkau ini kok saya lihat engkau ini seperti orang yang dalam keadaan susah kata Nabi SAW katanya setahuban ya Rasulullah saya ini masih di dunia Alhamdulillah bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah tapi kalau nanti saya mikir di akhirat nanti kalau saya di neraka tapi tidak bisa bertemu denganmu jelas rugi besar saya kalau pun saya nanti masuk syurga tetapi tidak sederajat dengan artinya syurga saya itu berbeda maka saya juga akan kesulitan untuk melihatmu akhirnya turunlah ayat ya barang siapa orang itu beriman beramal soleh maka mereka itu akan dikumpulkan bersama orang yang dikasih nikmat oleh Allah SWT nanti kumpulannya sama orang-orang yang besar dicintai oleh Allah SWT jadi yang menentukan kita di dunia ini adalah hati kita sendiri sampaian cintanya kepada siapa cintanya kepada Rasulullah SAW ya sama Rasulullah cintanya dengan orang-orang yang cinta dengan Nabi SAW ya nanti kumpulkan sama mereka kalau kita cintanya sama orang-orang yang tidak sholat sama orang yang tidak menyembah Allah kagumnya kita senangnya kita pola pikirnya kita kepinginnya seperti orang-orang yang jauh dari Allah dan Rasulnya nanti dikumpulkan bersama mereka meskipun orang itu tiap hari di masjid itu bukan di dunia saja di akhirat juga utamanya nanti di sana orang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai makanya sahabat itu mengatakan kami tidak pernah gembira segembira mendengar ungkapan Nabi SAW ini soalnya kami yakin kalau urusan ibadah padahal kuat ibadahnya mereka mungkin masih ada kekurangan banyak dosa banyak ini dan sebagainya tapi kalau urusan cinta yakin 100% tidak pernah bergeser sedikitpun cinta kami kepada Rasulullah SAW bagaimana engkau tidak mencintai Nabi sedangkan semua kesempurnaan ada pada diri Nabi Muhammad SAW orang pertama kali lihat Nabi segen karena wibawanya Rasul SAW tapi kalau sudah kumpul sudah duduk baru dia cinta kepada Nabi SAW itu apa namanya wajah yang tidak ada kedustaan di dalamnya karena itu adalah wajah yang selalu membawa kenikmatan mengenai sahabatnya Rasulullah SAW itu adalah orang yang selalu memiliki keinginan untuk selalu bersama hadirat Rasulullah SAW dan itu efek kepada hewan-hewan yang pernah sama Nabi Nabi itu punya peliharaan ada keledai-keledainya Nabi SAW itu waktu Nabi SAW sudah wafat tiga hari keledainya ini tidak mau makan dikasih makan tidak mau kenapa kehilangan Tuhan Nabi SAW sampai pada akhirnya mungkin keledai tidak kuat menerjunkan dirinya dari masuk ke sumur mati keledainya siapa yang bisa sama Nabi SAW siapa yang tidak cinta sama Rasulullah sahabatnya Nabi itu kalau sudah melihat Nabi SAW itu berwudu yaktatiluna ala wadu'ih mereka itu berebut untuk mendapatkan cipratan hasil wudu'nya Nabi SAW sisa wudu'nya Nabi itu loh bukan yang di wadah yang masih ada di tangannya Nabi itu diperbutkan sama para sahabat supaya kita tahu kalau beliau itu meludah ini bukan fanatik wajib kita fanatik sama Nabi cinta berlebihan sama Nabi wajib bukan menuhankan Nabi yang mengatakan kalau cinta kepada Nabi kemudian kita menuhankan Nabi berarti itu adalah orang yang bodoh goblok tidak mengerti apa-apa siapa yang mengenalkan kita kepada Allah Nabi kalau tidak ada Nabi tidak ada surga bagi kita kalau tidak ada Nabi tidak mungkin kiblat itu menghadap ke Mekah kalau tidak ada Nabi tidak diturunkan Al-Quran kalau bukan karena Nabi SAW engkau tidak menjadi umat terbaik di dunia ini tidak bisa kemudian kita katakan Nabi kayak manusia biasa enak batu itu biarpun sama saja masih ada yang berharga ayo coba bodoh itu ini kok lu larang bodoh itu ini lu larang coba inti punya permata sama batu kerikil inti lempar inti jual mana kerikil siapa yang mau permata baru ini berharga terus di komplain wah apa bedanya ini batu kerikil sama permata sama batu yang kadang kuatan kerikil daripada permata berarti kamu bodoh tidak mengerti orang yang mengatakan demikian ini jadi kalau misalkan dari riwayenya Syama'il Nabi SAW kalau Nabi SAW itu meludah beliau tidak nyuruh sahabatnya itu kalau sudah meludah ditampani sama sahabat itu ditampani dengan tangannya kemudian diusapkan di wajahnya mereka tapi tidak seperti ludah kita kalau kita punya ludah ini bau semua penyakit semua ini khairul khilgillah ini manusia terbaik Rasulullah Rasulullah SAW SAW itu dia mambu badak ini Rasulullah SAW beda wangi ada pernah seorang ibunya Anas bin Malik Ummu Anas Nabi itu tidur sebentar di rumahnya tiba-tiba panas berkeringat Rasul SAW keringat diambil keringatnya ini ditaruh di botol kata Nabi apa ini kok kamu taruh di botol dia bilang enggak ya Rasulullah saya gunakan untuk minyak bagi saya dan anak-anak saya wangi keringat ya sudah mandi sudah pakai deodoran sudah pakai minyak wangi kena panas apalagi kena panas di Surabaya tetap lebus ya tetap baunya tidak tetap busuk tapi kalau Nabi enggak ada begitu ya wajar ya kita cinta sama Rasul SAW sehingga dalam pikirannya mereka itu selama mereka hidup di dunia ini cuman bagaimana bikin Nabi SAW itu senang apapun dilakoni ya dalam keadaan lapar keluarganya kelaparan enggak ada duit dia juga lapar lapar yang sangat luar biasa akhirnya berdahab ilah Nabi SAW ketemu berangkat kepada Rasulullah SAW eh di tengah jalan ketemu Sayyidina Ali bin Abi Talib karamullah dia bilang kenapa ya sama laparnya sudah berangkat ketika ketemu Nabi hilang itu laparnya kamu enggak kepikiran keluargamu kamu enggak kepikiran anak istrimu sampai kelupaan karena melihat Rasulullah SAW coba orang kalau lihat kita tambah lapar tapi kalau lihat Nabi hilang laparnya salah satu kenapa karena Allah SWT meliputi Nabi dari keindahannya Allah SWT sekarang kalau kita lihat orang soleh seorang yang dekat dengan Allah SWT kita duduk di acara panas-panasan rela asar bisa kumpul kan gitu eh dari jam sekian sampai jam sekian ya dari jam ada yang acara itu orang ikut ke jam telu buyar acara jam 12 malam eh jam 12 siang dari jam 3 malam sampai jam 12 siang bisa selaman belum tentu bisa selaman asal cuma bisa melihat cukup sudah laparnya itu kemana hausnya itu dimana capeknya itu dimana hilang seolah-olah hari itu kenapa karena melihat daripada wajah-wajah yang menyenangkan hati yaitu wajahnya orang-orang yang soh orang-orang yang soleh itu itu padahal adalah manusia yang kita saksikan belakangan ini zaman-zaman sekarang sekarang lah terus bagaimana kalau sampai mikir wakif rasulullah s.a.s. eh kita lihat wajah para habaib kita para ulama kita ya Allah dilihat wajahnya itu nyenengin itu siapa nanti kalau nabi s.a.s. lebih dari itu itu mungkin dikasih sepersepuluhnya mungkin atau mungkin ya ya Allah mungkin asik lapar hilang capek itu tidak terasa mungkin tidak sarapan mungkin tidak angin kena kipas angin tidak terasa dan itu acara sangat lama tapi disitu tetap orang tidak bergeser orang itu disuruh pindah dari tempatnya tidak mau yang ada kerjaan ditinggalin kerjaannya yang ada kepentingan mungkin kepentingannya ditinggalin semuanya ditinggalin kenapa hanya untuk ketemu wajah seperti ini sudah itu baru manusia baru orang istilahnya orang-orang yang menjadi wakilnya Rasulullah dalam arti menjalankan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam lah terus kalau ini ketemu Nabi ya apa waduh sallallahu alaihi wassalam makanya para sahabannya Nabi sallallahu alaihi wassalam itu sayyidina'ubak kersiddi ketika setelah ditinggalkan Rasul sallallahu alaihi wassalam wafat itu selama waktu-waktu itu waktunya banyak digunakan nangisi Nabi ya jadi mat min kamt meninggal karena menahan beban batin kepikiran siapa sayyidina' rasulullah sallallahu alaihi wassalam ada sahabat itu ketika rasulullah sallallahu alaihi ini pernah melihat makhluk terbaik ya Allah setelah ini sudah tidak ada lagi maka ambillah mata saya ini saya tidak mau melihat apa-apa lagi cukup saya dulu melihat sayyidina' rasulullah sallallahu alaihi wassalam itulah yang mana beliau ketika malam hari sayyidatuna' Aisyah itu sedang jahit kok tiba-tiba jarumnya jatuh ublik yang di rumahnya ini kena angin hilang ubliknya ini bingung nyari kebuka tabir yang menghubungkan dengan masjid yang menuju ruangannya sayyidatuna' Aisyah itu yang sekarang jadi makamnya nabi sallallahu alaihi kok tiba-tiba ada kayak cahaya masuk terang wajah nabi terlihat biasa tapi sekitarnya itu terang jadi bukan nanti wajah nabi kayak sentolom gitu enggak tapi ini nabi masuk kok ini jadi terang semua saya jatuh na'isyah ini bingung wah betapa bercahayanya engkau punya wajah ini sampai terang ini semuanya sampai ketemu itu jarumnya itu tadi kata nabi sallallahu alaihi selaka orang yang enggak melihat aku kelak di hari kiamat mudah-mudahan kita termasuk melihat nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi siapa itu al-bahil orang yang pelit mendukir tu indahu falam yusalli alai allah orang orang yang ketika namaku disebut tidak mau berselawat kepadaku tidak ada yang bisa melawan jamal al-habir sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi gemetar lihat nabi tenang orang yang dalam keadaan susah lihat nabi senang ya sayyidina alib nabi talib karam allahu wajah itu kalau sama nabi sallallahu alaihi itu tidak mau lepas daripada melihat rasulullah sallallahu alaihi sampai sahabat yang kecil-kecil itu yang baru masuk islam anak-anak kecil itu dipangku sama ayahnya ditaruh dipundaknya anaknya dipundaknya ayahnya itu lihat itu rasulullah sallallahu alaihi sallallahu alaihi suruh lihat wajahnya nabi muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi makanya kita bisa ambil ciri-ciri fisiknya nabi sallallahu alaihi dari dua satu hin bin abihalah dari hindun bin abihalah yang kedua dari riwayat umu ma'bad ya umu ma'bad itu menggambarkan nabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi ketika kecil-kecil nabi itu kalau lihat anak-anak kecil dipanggil diusap kepalanya ada yang diusap kepalanya ada yang disembur nabi ngambil air disembur wajahnya anak ini jangan niru tidak boleh anak yang disembur penyakitan nanti kalau nabi anak itu yang agak hitam kena disembur sama nabi wajahnya itu nur umumnya yang kena itu usianya panjang umur 90 tahun kayak anak muda kalau bahasanya sekarang itu baby face masih itu ganteng ngangeni banyak yang ngesir terus wajahnya itu wangi lah kepala yang diusap kena usapan tangannya Rasulullah ini tetap hitam tidak ada putihnya biarpun dia sudah tua siapa orang yang sakit sama sahabat ini dia ambil baca bismillah salawat kepada nabi dari usapan kepala ini tadi kemudian diusapkan kepada yang sakit sembuh nah itu nabi sallallahu alaihi wassalam jadi kalau jalan bersama sahabat itu kalau ada yang kiranya lebih tinggi semuanya itu kalau sudah dekat sama nabi kalah tinggi sepundaknya nabi sallallahu jadi kalau duduk paling tinggi itu rasulullah sallallahu lainnya itu hanya sembuh danya nah nabi sallallahu kalau jalan kalah yang lari itu tidak kuat ngejar nabi ini apa nabi jalannya tidak menggos menggos tidak tergesa ini tapi kok lari kalah sama sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wassalam sebab itu ketika sayyidina nabi sallallahu wassalam ini di dalam kehidupannya di kota madinahnya itu setiap tempat yang dilewati itu mesti wangi ada berapa waktu yang lalu sebelum perubahan sekarang ini sebelum dibangun bangun sekarang ini itu masih ada bau bau jadi wanginya itu khusus tidak seperti minyak-minyak yang ada beda tidak tahu wanginya itu khusus ini dari mana dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau kita lihat para sahabatnya rasulullah sallallahu itu mereka tidak ingin berbisa sama nabi sallallahu alaihi sallallahu apa nabi tidak pernah terluka ya terluka kalau kita kan dakwah itu kan enak disambut dijemput mari acara tengah acara dikasih minum habis acara dikasih makan nah tidak lagi perang uhud itu rasul sallallahu bondo diwi biaya sendiri sendiri sudah biaya sendiri kena pukul kena pukul mana anggota tubuhnya wajahnya yang paling mulia sallallahu alaihi sallallahu giginya berapa giginya nabi itu rontok ya kemudian alat perangnya itu ada terluka di pipinya sini robek sini robek pipi kanan robek pipi kiri juga robek sudah darah menetes seperti itu anak panah kan yang mancep sini dicabut sama saidatuna fatima radiyallahu anha wa al-duha ya itu nabi tidak marah kemudian tidak mendoakan supaya kaumnya itu celaka disuruh sabar sama Allah bersabar itu nabi sallallahu seandainya satu tetes daripada darahnya ini tadi jatuh semesta ini dihancurkan sama Allah sallallahu wa ta'ala itu ada sahabat disuruh sama nabi kamu buang darah saya ini kan ditaruh di wadah ya sudah buang seret mari gitu balik kata nabi kamu taruh mana darah saya oh aman sudah loh kamu taruh mana sudah tidak ada dimana mana sudah akhirnya kata nabi hal syariptah apa kamu minum iya ya rasulullah katanya dia kata nabi sallallahu idhan haram allahu jasad daka alan Allah haramkan jasadmu dari abin rah dari abin raka mental genirin roko mental dakwani kenapa karena disitu terdapat khairu khalghillah habibuna muhammad sallallahu alihi wassalam jadi kalau kita lihat di alamnya sahabat itu adalah hanya cinta kepada rasulullah sallallahu seandainya mereka tidak memiliki cinta kepada nabi muhammad sallallahu selesai sudah agama ini tidak ada tidak bisa mereka itu bukan karena kekuatan senjata bukan karena kekuatan fisik tidak hanya apa mahabbah linnabi sallallahu karena betul-betul menyenangkan rasulullah akhirnya disenangkan oleh Allah takzim kepada Allah takzim kepada habibuna muhammad sallallahu alihi masalam makanya alhabib adi bin muhammad alhabsi itu sering memuji alhabib memuji sayyidina rasulullah sallallahu sampai beliau mengatakan seandainya aku boleh minta saya minta bukan masalah saya ditempatkan di surga kalau perlu biar saya jadi bekas injakannya nabi sallallahu alihi jadi tanah yang diinjak sama nabi ini sudah cukup mulia bagi saya bekasnya siapa nabi sallallahu alihi wassalam jadi itu ada begitu makanya ada orang yang hadir di tempatnya alhabib alihi bin muhammad habis itu mengatakan kita ini berjam jam duduk sama beliau ini gak kerasa gak ada kipas angin waktu itu gak ada AC cooler tidak ada duduk berjam jam lupa habib abdul gadir bin khutban asgaf pernah di surabaya pernah di kersik pernah di tuban termasuk guru daripada alihi abu bakar di akhir umurnya kembali ke hadur umur di masa habib ali al-habsi terus ditanya waktu keluar dari majlisnya habib ali ditanya antum dari mana habib dia beliau mengatakan ciktu min inda rasulillah s.a.w ciktu min indi majlisi rasulillah s.a.w saya baru datang dari majlis yang seolah-olah majlisnya kanjeng nabi muhammad s.a.w kenapa tidak ada urusan dunia sama sekali hilang pikiran itu sudah mau susah hilang mau masalah apapun hilang lapar juga tidak ada makanya disitu al-habib ali betul-betul mewarisi karena cintanya kepada rasulullah s.a.w kita ini bisa kalah dalam hal apapun bisa kalah dalam ibadah bisa kalah dalam apa-apa tapi jangan kalah dalam cinta kepada nabi s.a.w lalu bagaimana supaya kita itu bisa nakta'ul masafat bisa kita ini apa namanya menghilangkan jarak-jarak antara kita dengan beliau jarak antara kita dengan orang-orang soleh jarak antara kita dengan para kekasih-kekasih Allah jawabannya hanya satu yaitu dengan cara dengan cara memperbanyak solawat kepada sayyidina rasulullah s.a.w ya ada dulu seorang ulama bernama Abu La'la Al-Mududi Abu La'la Al-Mududi ini banyak ngislamkan orang ketika haji ada seorang wanita bilang tanya ya sheikh bagaimana supaya saya ini bisa bertemu dengan rasulullah s.a.w jawab s.a.w ya yang banyak solawat insyaallah bisa ketemu sama nabi Allah akan izinkan dia bilang enggak anak ini sudah tiga hari belum bertemu rasulullah s.a.w bingung berarti setiap hari hampir setiap hari tambahkan solawat ditanya berapa solawatmu tiap hari dia bilang saya minimal solawat saya 15.000 kepada nabi s.a.w orang zaman sekarang mau solawat itu tidak ada tuntunannya ngapain solawat tidak ada tuntunannya tidak mengerti yang am tidak mengerti yang khos jadi masih perlu belajar masih perlu belajar lagi inilah mereka adalah kutok utarik para penyamun yang ingin menyamun iman kita di jalan Allah s.w kenapa kita dihalangi mau cinta kepada nabi s.a.w nanti kalau cinta sama nabi tidak perlu kamu mengadakan maulid tidak perlu tidak perlu hari kemerdekaan wajib mana hari kemerdekaan siapa yang jajah tidak ada jajahannya kalau tahu-tahu sudah hari kemerdekaan kemerdekaan tidak masuk akal karena itu teteplah kita terus bersolawat kepada s.a.w bentuk solawat macam-macam ada solawat-solawat itu yang bagus terserah apapun yang mau dibaca yang penting istiqomah membaca solawat dan lebih penting daripada sekedar membaca solawat itu adalah lakukan perintah nabi apa perintah nabi yang paling utama perintah nabi yang paling utama adalah sholat 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 ini yang paling di apa namanya yang paling banyak diperintah oleh nabi s.a.w nabi kita itu tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah kita usaha untuk selalu sholat berjamaah untuk banyak membaca sholawat kepada nabi muhammad s.a.w sehingga disini dikatakan sampai sahabat sahabat itu tadi kepikiran kalau nanti kita abadi sudah meninggal jangan sampai berpisah sama nabi muhammad tergantung duduknya kita sama nabi s.a.w itu tergantung daripada banyaknya sholawatnya kita kepada sayyidina rasulullah s.a.w jadi para sahabat nabi itu sudah benar-benar merasakan nikmatnya manisnya duduk sama nabi s.a.w itu abab sampai kadang mereka itu kalau musim dingin musim dingin mau pakai air itu supaya hangat tidak ada api mau bakar tidak ada api dibawa jadi rumahnya nabi itu ada cendelanya nanti ada sebagian sahabat itu naruh air disitu nanti sama nabi s.a.w beliau hanya meletakkan tangannya sebentar itu sudah hangat ya sudah sudah hangat ngangetin air itu biasa lah itu seribu lima ratus orang bisa minum dari air yang cuman satu wadah saja yang mana yang memasukkan tangannya disitu adalah tangannya rasulullah s.a.w yang mana air itu keluar terpancar dari jari-jarinya rasulullah s.a.w sehingga kata para ulama air yang paling afdul itu yang mana apakah air zam-zam apakah air kawthar atau air yang timbul dari nabi s.a.w kata para ulama air yang paling afdul yang pernah ada adalah air yang muncul yang terpancar dari jari-jarinya rasulullah s.a.w alal itlaq itu bisa ngasih makan berapa seribu lima ratus bisa ngasih minum seribu lima ratus sahabatnya rasulullah s.a.w bukan sekedar minum kita minum kita mandi dan kita berbuduk dari air tersebut cuman saya wadat tapi terpanjar dari apa namanya minyadir nabi s.a.w batu-batu itu yang pernah yang pernah mengucapkan salam kepada nabi nabi masih apal oh ini tempatnya disini ini tempatnya disini tempat disini kutu kutu la'arifu hajaran ya kanat tusallimu aliyah di mekkah saya itu dulu waktu di mekkah ada batu-batu yang mengucapkan salam kepada saya itu batu-batu tersebut saya masih tahu dimana saja batu-batu tersebut yang apa yang mengucapkan salam kepadaku kata nabi s.a.w kalau batu benda mati ditengeri sama nabi masa manusia yang bersolawat mengucapkan salam kepada nabi s.a.w kemudian tidak diingat sama nabi tidak mungkin makanya kalau kita punya pemikiran ingin bersama nabi s.a.w ada cinta kepada rasul s.a.w itu akan jadi vitamin bagi kita untuk merubah diri ya ada seorang ulama ditanya masyarakat ini bagaimana sih kok sulit untuk dirubah kalau dibilang gampang kamu jangan rubah mereka dari anjuran anjuran tapi ajak mereka untuk cinta kepada nabi s.a.w umat ini insyaallah di dalam hatinya masih banyak cinta kepada nabi s.a.w dan hati cinta itu kayak gula ada teh sudah dibikin dikasih gula tapi tidak diaduk tetap pahit tehnya kan gitu ya kopinya tetap pahit lalu bagaimana ya diaduk ini rasa cintanya kepada nabi ini diaduk dulu dibangkitkan dulu baru nanti setelah itu mereka akan mau untuk apa apa namanya bergerak menuju taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita mulai sekarang ini harus belajar saya mau makan dengan tangan kanan kenapa karena nabi s.a.w makan dengan tangan kanan saya minum dengan duduk karena nabi minum dengan duduk saya masuk kamar mandi kaki kiri karena nabi masuk dengan kaki kiri keluar kaki kanan karena nabi keluar dari kamar mandi pakai kaki kanan naik ke masjid pakai kaki kanan keluar pakai kaki kiri kenapa karena nabi menjalani begitu kalau kita hadirkan di dalam hal-hal yang ringan seperti itu ada keinginan mengikuti nabi s.a.w cinta kepada rasulullah s.a.w maka akan memutus memotong jarak antara kita dengan nabi s.a.w sehingga antara kita dengan nabi s.a.w ini sudah semakin tipis jaraknya sehingga lebih cepat memungkinkan kita untuk berjumpa dengan nabi muhammad s.a.w s.a.w seperti itu disamping banyaknya salawat kepada rasul s.a.w makanya dikatakan zikrul habib menyebut sang kekasih rasulullah s.a.w itu adalah obat bagi hati yang dalam keadaan susah dalam keadaan luka dan lain sebagainya semoga Allah s.a.w mergaih kita semuanya di dalam majlis ini kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah s.a.w Al-Fatiha S.a.w 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 S.a.w